Cuk-cuk punggung, cuk-cuk punggung, ide punggung Halo-hala cinggu, balik lagi di Sakura Hayo, siapa di sini yang mau jadi orang paling kaya? Berarti kalian wajib banget nih ikut aku teman-teman Sekarang aku mau pergi ke suatu tempat Yang menyimpan uang paling banyak di Sakura School Simulator Hmm, dimanakah itu? Tempatnya ada di depan sini Ini kayaknya pakai sepeda, lama banget ya teman-teman Haa, mending aku pakai jetpack aja deh Kita terbang Nah, ini dia tempatnya teman-teman ada di depanku Yaitu kantor pajak Betul banget Di kantor pajak itu terdapat uang rahasia yang super banyak banget teman-teman Nah, letaknya ini ada di kantor bos di lantai paling atas Nah, ini dia nih teman-teman Kalian pasti udah tahu sih Ini uangnya ada di berangkas di balik rak buku ini teman-teman Nah, biasanya kita kalau mau ngambil uang di sini itu harus mukul Alias harus ngalahin bosnya dulu teman-teman Kayak gini Baru deh Nanti berangkasnya bisa kebuka kayak gini nih teman-teman Dan kita bisa langsung ambil uangnya Nah, kali ini aku bakal kasih tahu cara paling mudah untuk dapetin uang ini teman-teman Kurang dari 1 menit kita udah bisa dapetin uangnya loh Hmm, penasaran gimana caranya? Langsung aja kita mulai Pertama-tama ini kita harus ganti baju dulu teman-teman Kita wajib pakai baju Alice in Wonderland yang ini Berikutnya langsung aja kita pergi ke kantor pajak teman-teman Ini aku udah ada di depannya Nah, ini kita harus pergi ke suatu ruangan dulu teman-teman Yang ada di lantai 3 Ini kalian tinggal ikutin aku aja Kita naik pelan-pelan Nah, yang ini lantai 1 Yang ini lantai 2 Nah, yang lantai 3-nya yang ini nih teman-teman Yang ruangannya ada 2 Nah, kita harus pergi ke ruangan yang di samping tangga yang ini Nah, ini kita tinggal masuk aja pelan-pelan Dan kita langsung duduk di kursi yang ini teman-teman Yang di samping bapak ini Nah, setelah kita duduk Kita langsung tekan large Biar badannya Sakura membesar kayak gini Dan secara otomatis Kita bisa langsung nepetin uangnya teman-teman Sebesar 500 ribu yen Uh, banyak banget tuh teman-teman Aku langsung jadi orang paling kaya di Sakura Gimana teman-teman? Super gampang banget ya caranya Cuman duduk di kursi ini aja Kita udah bisa langsung dapetin uangnya Hmm, kalau udah jadi orang kaya gini Uangnya mau diapain ya teman-teman? Apa mau buat makan kali ya? Tapi kok ini aku makannya di cafe sih? Orang kaya kan makannya harus di wagi Ayo deh teman-teman Sekian dulu videoku kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye